Intro Salam, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang menarik dan saya percaya ini akan sangat membantu teman-teman ada 5 cara agar dia suka sama kamu jadi mungkin si dia ini gak ada hati, gak suka mungkin ya, gak suka sama kamu atau mungkin dia cuek orangnya tapi kamu demen banget sama dia nah, saran saya, pesan saya teman-teman pastikan dia jomblo pastikan juga kamu jomblo sehingga kamu suka tapi kamu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain oke supaya kedekatanmu atau kedekatan kalian itu jadi berkat so, berikut cara agar dia suka sama kamu yang pertama ya tentunya memberi perhatian mana mungkin orang tiba-tiba suka sama kamu apalagi dia yang tidak ada hati tidak menyukaimu mana mungkin tiba-tiba dia jadi suka kalau kamu gak ada upaya untuk kemudian dia jadi suka senang sama kamu bahagia ya kamu harus beri perhatian dan memberi perhatian itu gak usah yang wah-wah gimana hal-hal yang kecil-kecil saja itu akan sangat membantu kedekatan itu kalau saya sih bilang ya ngechat aja gak usah yang mulu-mulu selamat pagi selamat istirahat tetap semangat tiga kalimat ini aja rutin tiap hari kamu ucapin itu sangat efektif dan waktu kamu rutin itu akan jadi satu kebiasaan yang dia terima motivasi dari kamu begitu satu hari kamu lupa ngechat dia dia akan kecarian tumben dia gak ngechat biasanya dia ngechat nah waktu dia udah mikir kayak gitu itu sebenarnya kamu udah berhasil membuat dia kepikiran kamu dan itu akan efektif untuk membangun kedekatan diantara kalian jadi coba beri perhatian itu aja dulu ngechat itu aja dulu itu yang pertama lalu kemudian yang kedua cobalah upayakan usahakan cari tahu apa sih yang bisa kamu bantu sama dia apa sih yang bisa kamu tolong sama dia siapa tahu dia lagi butuh bantuan ya bukan berarti kamu diporotin ya bukan tapi kamu berinisiatif untuk membantu dia karena kalau kamu bantu orang itu akan menciptakan yang banyak hutang budi perasaan senang perasaan bahagia ya apalagi tepat sasaran bantuanmu nah itu penting banget jadi coba cari tahu apa sih yang bisa kamu bantu sama dia apa yang bisa kamu tolong sama dia untuk kemudian menyentuh hatinya tapi ingat kamu lakukan itu dengan tulus ya dengan tulus kalaupun dia gak peka yaudah yang penting kamu tulus berbuat baik itu bukan karena upahnya tapi karena memang kamu baik orangnya ya itu yang kedua yang ketiga adalah memberi dia semangat nah ini juga sederhana banget tapi menurut saya ini powerful banget ya semangatin aja tetap semangat ya semangat ya hari ini ya saya jujur termasuk orang yang seneng atau gampang luluh ketika ada orang bilang semangat ya itu kita langsung happy kita gitu lah saya kira bukan cuma saya semua orang ketika disemangatin happy ya jadi cobalah untuk memberi semangat sama dia ya sekalipun hasilnya bukan langsung hari itu jangan jadi orang yang instan ya apa-apa gampangan jangan semua butuh proses ya kalau kamu udah semangatin dia belum merespon it's okay gak apa-apa orang ubi aja kalau mau tumbuh ada prosesnya masa kamu kalah ya jadi sabar aja ya yang penting kamu beri semangat itu yang ketiga yang keempat coba berikan dukungan atau pujian karena pada dasarnya semua orang butuh yang namanya dukungan setiap orang mau suku apapun mau latar pendidikannya apa mau sepintar apapun mau sekaya apapun mau sekuat apapun tetap butuh dukungan tetap butuh pujian nah bahkan ada orang yang lemah tiba-tiba jadi kuat karena pujian karena dukungan ada orang yang hampir lost hilang pengharapan tapi begitu kamu dukung tambah semangat jadi itu sangat penting untuk kamu bisa dekat sama dia agar dia suka sama kamu ya puji dukung ya itu yang keempat dan yang terakhir cara agar dia suka sama kamu cobalah untuk memberikan hadiah atau surprise sama dia ya tapi yang ini ya yang nyambung contoh dia lagi ulang tahun ya namanya ulang tahun normal-normal aja wajar aja kamu kasih hadiah sama dia nah kamu pelajari juga apa sih kesukaan dia ini kalau dia suka contoh pakai jam tangan ya jam tangan yang seperti apa yang dia suka pelajari nah waktu kamu berikan itu apa gak seneng makanya sosial media sosial medianya perlu kamu ikuti supaya kamu tahu apa yang menjadi kesukaan dia sehingga waktu kamu kasih hadiah pas cocok dan itu akan sangat menyentuh hatinya ya saya kira lima cara ini akan membantu teman-teman untuk dekat sama dia dan dia ada hati sama kamu ingat semua ada prosesnya ada waktunya jangan buru-buru ya karena yang buru-buru juga gak bagus ya ini yang boleh saya bagikan tetap semangat antusias hari ini hari luar biasa hari penuh dengan mucija dan berkat-berkat Tuhan God bless you